Ya, sekarang kita udah berada di mana, sak? Ya, ini tuh di jembatan yang menuju penangkaran rusak. Jadi, pertama-tama kalian harus beli carchief dulu, dulu di situ tuh. Parkiran mobil di situ tuh, sama motor. Gue mau nek motor, sih kan nge-vlog. Ini bayar kartisnya itu Rp. 5.000 per orang, sama motor Rp. 5.000. Nih, gila nih, jembatannya. Mantap banget. Ya, ini jembatannya. Kita goyang-goyang. Ya udah, sini. Aku duluan, aku duluan. Ya, aku duluan, kena nge-vlog. Ya udah, aku. Kesel banget, darimu ya Allah, aku sama Ibu. Ibu doang. Gila ini nge-vlog. Gila ini nge-vlog. Emang takut, Sak. Aku tahu itu jembatan ya, aku tahu itu nge-vlog. Kapasitasnya 10 orang, baby. Tuh. Ya, ini jembatan kecil, ini emang jembatan biasa lah. Eh, Ical, sini harusnya lu jurnal Ical di sini. Lihat, Sak. Tuh, tempatnya kan serem. Gila. Foto dulu dong. Eh, tapi kalau kata gue sih ini tempat enak banget ya. Soalnya murah. Wih, tempatnya keren banget, anjir. Asa tunggu, wih. Eh, tinggalin siak waing manek. Wih, nih tempatnya kayak gitu tuh. Mantap. Buat family gathering tuh enak sih. Mantap. Tapi jauh, anjir, dari Bogor aksesnya juga ekstrim. Tuh, sampingnya langsung kali. Ya, karena kondisinya pengen hujan, karena mendung, kita langsung pengen ke atas. Tapi memang di atas ya? Itu rusak. 200 meter lagi. Oh, 200 meter. Lumayan. Gimana, Sak? Capek gak? Enggak. Kenapa? Karena di belakang anjing gak bawa motor sih ya. Dia kan mau ketemu rusak. Jadi, gara-gara dia pengen ketemu rusak, Jadi, kesini. Gila, ini daerah Cianjur, anjir. Eh, perbatasan lah. Jonggol ya. Tuh, rusak 200 meter lagi nih. Papan interpretasinya ada nih. Selain papan interpretasi sih. Maksudnya apa ya ini? Semoga aja di atas ramai. Iya. Dan kalian kalau kesini wajib bawa jas hujan ya. Kalian harus wajib bawa jas hujan supaya mencegah kalian basah kehujanan. Jadi, kalian kalau mau ke rusak harus trekking dulu nih jalannya kayak gini. Ke atas apa ke bawah? Itu ada bacaannya apa? Jadi, ada bacaannya apa sih tuh? Tidak diperkenankan membawa pakan rusak dari luar. Ini dari mana anjir ya, Sak? Dari luar. Ini bener kesini juga. Kesini apa? Kesini kayaknya ada. Ayo ke atas nih. Emang iya. Ayo coba dulu yuk. Mungkin itu jalur ya. Jalur ekstrim. Kalau ini jalur nyantai. Apar aja mana mau atau jalur ekstrim? Engga tapi ini kan dijualnya sama situ, depan. Dari luar mungkin dari rumah kalian bawa makanan rusak gitu. Gila ini kita lewatin batu. Gila banget jalannya. Ini maaf nih kameranya kalau goyang-goyang. Gue nggak pakai gimbal. Soalnya hand health. Belajar hand health gue mah. Sama aja anjir. Itu jalur ekstrimnya kayaknya. Kayaknya lama nih tadi. Emang iya. Soalnya tadi gue. Tapi parkirannya dikit loh. Itu kan juga Pak. Emang iya. Ya sorry. Nih. Tapi seringnya dikit kali kan. Capek gak Sak? Iya belum. Ini macot. Ini suaranya kedengeran apa enggak ya? Ini gila gue bawa tas. Itu kan nggak rame aku bilang nggak apa. Iya sih ya rame. Rame pegawain ya. Pegawain ya Bebo. Bukan pengunjungnya. Bukan nih. Eh iya deh pegawain. Pengunjung lah. Bukan ya. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya. Soalnya malu gue mah kalau nge-vlog ada orang. Tapi tadi enggak enggak malu. Jari. Yaudah nih. Kita liatin aja. Tuh bisa nyantai boy. Lagi ngebersihin kayaknya. Tenten. Wow. Disini ada fasilitasnya nih. Kalian lihat. Ini bisa jadi vlog wisata aja, wisatanya ada wahana hemok kalian bisa baca lah sendiri tuh. Bayar lagi, oh bayar Rp10.000, jadi bayarnya dua kali nih, penangkaran rusak cirau Bogor. Nah kalian habis bayar di depan sana, ke sini bayar lagi Rp10.000 per orang. Makasih. Makasih pak. Jadi totalnya harus bawa Rp25.000 ya? Eh Rp35.000? Rp50.000 aja deh. Iya bawa Rp50.000 kalian udah bisa masuk ke sini, bebas mau ngapain aja, asal jangan nebang pohon, makan rusak. Kali gila. Masukin kak. Mana? Gimana sih, capek nggak? Belum. Kata kamu cuma bayar Rp15.000. Iya Rp15.000 bener. Iya makan di depan Rp5.000, di sini Rp10.000. Aku bener nggak? Iya sih. Iya ya, per orang ya Rp15.000? Iya kan aku gila, karena Rp10.000 nya parkir sama. Ini tempatnya kayak gini nih, terpelihara dengan baik sih. Tuh ya. Bersih anjur. Sampah juga sedikit. Berarti bagus nih warga sini. Iya nih. Tuh ya. Fasilitas buat. Kalian BAB juga. Ada nih. Lengkap. Tuh bisa. Bisa camping ground. Tapi ini dikelolanya sama perhutani loh. Tuh. Tempatnya amat banyak tuh. Tapi kayaknya ini bukan karena kita sepi di sini, soalnya hari jarang yang datang ya. Tapi ini mah kayaknya karena hari Senin ya. Iya. Di sini lagi ada Saung Pajun. Tuh. Makanannya banyak tuh. Ada banyak ayam bakar, ikan bakar, nasi timbel. Semuanya ada. Ini juga ada hemok-hemokan tuh. Mau kemana? Ke sana. Emang ke atas itu? Emang gimana rusanya? Katanya ke atas sana. Katanya lurus ke sana. Gak bisa kemana? Gak bisa ke sini. Coba. Hati-hati jangan licin. Ini ada pos jaga lagi. Oh kamar mandi ini tuh. Kamar mandinya lengkap loh. Ada banyak. Tapi alas kaki harap dilepas. Soalnya ya jaga kebersihan lah. Wih. Jangan-jangan masuk situ. Bayar lagi Sa. Enggak. Ya. Gak tau gua abuknya. Ya. Eh kalian wajib kesini sih kalau kata gua. Apa. Apa. Apa sih. Apa kalian punya ini. Masih kuliah. Kalian bisa penelitian disini. Mengenai habitat rusak. Atau. Apa ya. Namanya tuh. Bukan habitat rusak. Apa sih namanya tuh. Kayak perilaku satwa. Prilaku satwa rusak. Cuman ya. Jauh. Mana. Nih. Disini tuh ada. Rusa tutul. Aksis-aksis. Pertama rusat timor. Tuh ada keterangannya. Disini ada papan interpretasinya. Tau udah. Tau. Di kunci ya. Iya. Lihat man. Dilarang ngasih makan urusan pakai ubi. Terus ini apa. Ini kan belinya di depan. Itu di kunci. Coba lihat dulu. Iya di kunci. Iya. Enggak. Coba. Iya. Enggak. Gak bisa masuk ini. Oh. Harus ada penjaganya kali. Coba bilang dulu yuk. Coba. Tanya. Yaudah kita pengen ke penjaganya. Boleh gak masuknya. Ini kita pengen nanya ke bapaknya. Apakah boleh masuk. Ke rusanya. Tapi tadi gue lihat rusanya dikit ya. Di camping groundnya. Ada playgroundnya. Cape juga anjay. Kirai. Kirai yang dikembang. Kita pengen. Oh. Kirai yang dikunci. Ha. Wah. Kita pengen. Buat jak Elsa. jadi kita langsung diantar sama bapaknya pengelola nanti kita lanjut lagi oh, lebih keren di kunci tapi rusanya galak apa? takutnya asa di serodok mantap rusak timur sama rusak utuh ini rusaknya mantap takut gak? takut gak? kita udah di lapangannya banyak rusak halo rusak ini disuruh duduk ini disuruh duduk oh, ada nama-namanya pak ini sini asa ini wih, dia habis berantem tuh kayaknya eh, luka eh, kamu eh, kamu ini ya, bentar dulu ini kalau yang lain ini memang jauh ya pak? yang itu jauh ya pak? kalau deketin masih liar apa gimana? masih baru itu kalau yang ini kan rusa tutul ya? kalau rusa timur yang mana pak? oh, yang sebelah situ rusa timur oh, jadi dibedain ya ini tempat rusa tutul yang sebelah situ rusa timur berantem ya pak? ini udah jinak nih enggak 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 ayo, siasat disuruh duduk sama yang mana? enggak, iya jangan ya enggak oh, tapi pak yang ini memang belum ada ini ya? aduh, aduh, aduh kayak bulu-bulu yang disitu tuh? ini udah oh, udah patah ini udah keluar semua itu baru baru lepas ini bentar lagi lepas nih apanya? iya, papa tau iya 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 timor, garak juga gak pak? enggak iya 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 oh, pantas aja pak yang itu berdarah iya tanduknya itu agak luka-luka, berarti berantem ya pak? tempatnya tempat ini galak mana gimana sak? seru gak? tapi ini nih berapa kali dia meruduk? ini meruduk ya coba bagi sak satu sak kamu ganti-gantian dong ih jatuh, ambil tuh, itu tuh di bawah nah yang ini nih nih, mau gak nih? ini janyu roduk kalau yang gak ada kekembatan marah terus kalau yang ini rusak timor beda kan, ini gak ada tutulnya tapi lebih keker ya cuma tanduknya lebih kecil atau emang ini kecil ini berantem oh udah ada yang beranak pak ini berantem ini berantem tuh lagi lagi ngadu ngadu asah tanduk bunyinya kocak ya kalian bisa denger gak bunyinya? tuh tuh semua itu ini perilakunya ya tuh mungkin kalau bisa disebut juga mereka lagi bermain ini kira tuh mantap tapi diikutin terus ya weh? gimana mau foto gak? mau foto gak? mau foto gak? ya udah bodo nih kita foto dulu ya bedo ini si galak nih ini ini yang baik nih eh tau buru Elsa sini dia penakut nih tuh kenapa takut ya Elsa? aku takut aku nyamperin buru ini foto lagi tuh ini masih padahal gede badannya gedean itu ya pak? itu itu tanduknya ntar kalau kayak gini berantem terus oh itu tanduknya apa kamu? mau makan ya? heee ini baik nih halo bapak bapak rusa kamu menghajar kameraku hei hei dia udah kenyang tuh langsung datang ke cewek-ceweknya ini habitatnya enak banget nih buat rusa soalnya adem tuh ini lagi bicara sama pahangnya kali ya Bapak namanya siapa Pak? Pade tapi suka ke Bogor nggak Pak? saya suka ke Bogor 2 tahun ya jadi gimana Sak? gitu dia makan ini gimana Sak? gimana perasaannya? sudah lagi tapi sudah dokena badung kamu badung ya? kamu udah mau pulang atau nggak? disitu aja tuh yang di mana? apa? belum mau pulang foto-foto lagi nggak? nah jadi yang gue lihat dari sini pengawalannya sangat bagus karena kalian bisa lihat rusak-rusanya juga gemuk-gemuk tuh lihat tuh tuh ini rusak ini sebenarnya rusak-rusak yang ada di apa sih namanya tuh? di apa situ saya tadi? kebun raya jadi ada yang dioper kesini ada yang dioper lagi kesana jadi kalian bisa lihat bedanya tadi kan udah si Bapak udah tadi Bapak ngejelasin jadi perbedaannya di sini tuh rusak-rusanya gendut-gendut karena jumlahnya ya saya jumlahnya itu untuk makannya nggak rebutan ya kan? jadi teratur tapi kalau yang di kebun raya itu kan karena jumlahnya banyak udah itu emang ngasih makannya sedikit? ngasih makannya nggak dia ngasih makannya ada sih yang ngasih makan cuman kan kebanyakan dia ngambil di alam juga misalnya alam kebun raya lagi istana ya gitu jadi rusak-rusanya ini kebun raya sih ya jadi rusaknya itu agak kurus-kurus sih sebenernya nggak kurus sih cuman nggak segendut yang ada di sini ya tadi baterainya abis jadi gimana Sa? disini sebenernya enak nggak? kalau kata kamu enak suasanya enak banget apa lagi? kalau kata gue sih kalian wajib kesini karena ini rekomen banget dah soalnya tempatnya nyaman udah itu dikelola dengan baik udah itu kalian bisa lihat rusak-rusanya itu seneng-seneng anjir nih mana si rusak tadi? ini dia nyamar nih jadi jadi batu jadi disini tuh jumlahnya ada 6 ekor rusak tutul sama 6 ekor rusak timur tapi ada rusak yang kecil ya jadi ada yang baru anakan tadi rusak tutul bukan tadi sih ada baru ada anakan kalau yang rusak timur itu kenapa belum ada yang beranak soalnya rusak timurnya jantan semua jadi beradu banteng adu pedang ini sebenernya tempatnya kayak ranca upas ya cuman kalau ranca upas tuh jauh di Bandung kalau disini kalian bisa dari Bogor deket sih kata si bapak tadi lewat Cilengsi lebih deket tapi kalau tadi gue itu nyoba-nyoba maps jadi jauh gue itu lewat jonggol batu jonggol udah itu lewat suka apa gitu suka jaya sari jaya sari itu jadi jauh jadi katanya lebih enak lewat Citerap udah itu ke Cilengsi abis itu nebus-nebus kesini atau juga kalau kalian lagi pengen gabut pengen pulangnya agak lama kalian bisa pulang lewat Cianjur abis itu ke Cisarua jadi mungkin kita abis ini bakal balik karena udah sore juga karena ke Bogor itu lumayan jauh lihat suasananya mantep banget tuh ini tuh lihat tuh jadi kalau kalian masuk sini lewat jembatan sini dulu tuh tadi sih udah dijelasin sih tadi sama gue mantep terus mau kemana nih ini ke situ yang yang deket camping udah udah oke ya sekarang sebenarnya kita udah capek karena perjalanan jauh nah sekarang kita pengen pulang ya perjalanannya jauh jadi kita bingung pengen lewat Cianjur atau Cilangsi ada di pertengahan sebenarnya ada kedua-duanya ada enak agak enak ya pertama kalau menurut lain lewat Cilangsi itu jalannya itu banyak mobil truk nah kalau lewat Cianjur itu lewat tapi sama aja sih hmm apa ya namanya itu lewat Puncak lewat Puncak pasti ya macet lah macet-macet dikit sebenarnya nggak nggak mungkin dikit macetnya di Marangi yang tau udah tuh sama di pasar kotanya yang tau aja masalahnya ada polisi apa enggak nah yaudah paling kayak segitu aja sih dari kita videonya jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan juga share ke temen-temen kalian dan juga jangan lupa main ke penangkalan rusa Caryu bukan Cirao ya Caryu Caryu bukan Cirao gue kalau ngomong suka Caryu Caryu eh Cirao Cirao padahal Caryu bener kan Caryu ini tuh letaknya ada di apa sih di Jonggol ya di Jonggol jadi ya pertengahan pertengahan lah antara kalian pengen ke Bogor atau ke Cianjur dan lokasinya juga masih suasana gila tuh enak banget anjir sepi tuh gak ada orang cuma kita berdua sama yang jaga ini kantin-kantin gitu ya tuh di sini ada kantin-kantin kayak warung-warung ya kalian juga pasti perlu lah kalau main kesini harus ada warung-warung kalau enggak susah makan atau enggak kalian bisa bawa bekal dari rumah dan juga camping di sini juga enak oh ya tadi gue nanya jadi di sini juga ada tersedia cottage-cottage dan juga kalian bisa bawa tenda sendiri buat nginep di sini ya di camping ground terserah mau di sana apa di sana tuh di situ tuh sebenarnya sebenarnya gak bebas juga kan soalnya ada play groundnya juga gak mungkin kalau mau naruh tenda di play ground ya udah paling segitu aja dadah see you in the next video ya 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 ya